Jemaah haji di Barkasi, Surabaya menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan dipantau menggunakan alat body thermal scanner untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah haji sepulangnya dari Arab Saudi. Setibanya di asrama haji, para jemaah haji dari Kloter 3 langsung dikumpulkan di Holmina. Sebelum dikumpulkan, satu persatu jemaah haji menjalani pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan alat body thermal scanner. Pemeriksaan suhu tubuh ini untuk mengetahui kesehatan para jemaah haji serta mendeteksi apakah jemaah haji membawa penyakit atau virus dari Arab Saudi. Pemantauan kesehatan jemaah haji terus dilakukan untuk memastikan tidak tertular penyakit tertentu dari Arab Saudi. Jemaah haji hanya masuk di asrama haji, eh di Barkasi lagi, memastikan kesehatan jemaah haji. Dengan skrainer kesehatan. Kesehatan jemaah haji setelah tiba di tanah air akan terus dipantau selama 21 hari ke depan. Sementara itu, jumlah jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 3 Ponorogo de Barkasi, Surabaya berkurang menjadi 443 jemaah haji setelah dua jemaah wafat di tanah suci. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, AI News melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.